Sederlun PT Transcontinent perusahaan multimoda transport milik pengusaha asal Aceh Ismail Rashid menjadi sponsor utama atau gold sponsor pertemuan tahunan para pengusaha angkutan alat beradaan logistik dunia tahun 2024 di Bali Tahun ini, para pengusaha yang tergabung dalam Global Link Network dan Global Value Network 24 mengadakan pertemuan rutin tahunan di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua Bali dari tanggal 22 hingga 25 April 2024 Pada Senin 22 April 2024, SerampiNews.com berkesempatan untuk melihat langsung proses persiapan pembukaan kegiatan di Ballroom Grand Hyatt Hotel Nusa Dua Bali serta kegiatan ramah-tamah cocktail party yang berlangsung pada Senin malam Ismail Rashid kepada SerampiNews.com di Nusa Dua Bali mengatakan ada sekitar 150 perusahaan global transporter dari 60 negara yang hadir pada pertemuan ini PT Transcontinent sendiri sedianya mengirimkan 11 orang delegasi dalam acara ini Namun, dua di antaranya yakni dari cabang Manado Sulawesi Utara batal hadir karena penutupan Bandara Samratulangi Manado akibat dampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara Ismail Rashid mengatakan pertemuan rutin tahunan ini menjadi ajang untuk silaturahmi antar anggota Global Link Network di seluruh dunia sekaligus mengupdate keanggotaan dan kondisi perusahaan masing-masing Dalam pertemuan ini, para delegasi dari masing-masing perusahaan selama dua hari akan melakukan pertemuan one by one untuk membicarakan potensi dan garapan di masing-masing negara Dikutip dari website Global Link Network www.glnk.com lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 untuk menghubungkan perusahaan ekspedisi dan alat berat dengan mitra logistik di seluruh dunia Pendiri organisasi ini mengklaim memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam bisnis penerusan internasional dari Amerika Serikat ke Timur Tengah Kanggotaan Global Link dibatasi di setiap negara untuk memfasilitasi koneksi yang lebih dekat dan lebih berharga Kanggotaan Global Link di setiap negara dibuat berdasarkan kajian bisnis dan kapasitas perusahaan juga berdasarkan volume bisnis agar ikatan keanggotanya lebih eksklusif dan memberikan manfaat yang maksimal untuk anggota dan grup PT Transcontinent menjadi satu dari dua perusahaan ekspedisi dan pengangkutan alat berat atau multimoda transport asal Indonesia yang menjadi anggota Global Link Network PT Transcontinent adalah perusahaan multimoda internasional yang didirikan oleh Putra Aceh Ismail Rashid pada tahun 2003 di Balikpapan, Kalimantan Timur Saat ini PT Transcontinent berkantor pusat di kawasan Tebet, Jakarta dan memiliki 21 kantor cabang di 16 provinsi di Indonesia yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Gorontalo Selain di Indonesia, PT Transcontinent juga memiliki kantor cabang di Perth, Australia, Angel City Provinsi Pampanga, Filipina, dan Kuala Lumpur, Malaysia Perusahaan yang berada di bawah naungan Royal Group ini bergerak di bidang multimoda transport, logistic, and supply chain dengan bisnis utama di bidang industri pertambangan, perminyakan, energi, serta perdagangan umum baik domestik maupun internasional Pendiri sekaligus CEO PT Transcontinent, Ismail Rashid adalah pengusaha asal Matangkuli Aceh Utara Ismail Rashid adalah alumnus Fakultas Ekonomi USK pada tahun 1993 dan kemudian meregelar Magister Manajemen Transportasi pada Institut Transportasi dan Logistik Trisakti pada tahun 2023 Ismail Rashid juga merupakan alumnus Lemhanas PPSA 23 tahun 2021 Sebaliknya, jadi mereka tentukan acara meeting ini pertemuan bagi member lama untuk membahas apa yang sudah berjalan apa yang masih bisa di improve dan apa prospek baru untuk dua arah yang kedua bagi member baru, member-member baru itu kan mereka perlu sosialisasi jadi ada nanti new member orientation nah jam 3 ini ada new member orientation mereka itu diperkenalkan dengan tim yang lama jadi secara komunikasi kita punya mailing list, kita punya whatsapp nah itu sudah bersosialisasi tinggal hari ini pertemuan langsung nah jadi settingnya cukup bagus terus one meetingnya ada jadi kayak tim kami ini 8 orang 8 orang sudah di booking oleh perusahaan A di negara tertentu untuk komunikasi ke sini begitu juga kami kami selama ini ada bisnis misalnya seperti ke Kanada seperti ke Itali nah ini sudah ada agendanya setiap jam tertentu udah fake, nanti kalau tim baru yang kita belum kenal bawa bendera, taruh di meja mereka mencari di meja berapa ketemunya nah itu ada yang sosialisasi, ada yang memang bisnisnya sudah berjalan jadi rata-rata sekitar 15% kita pasti ada bisnis, 15% dari member jadi kan gak semua, kayak di Afrika kita bisnis ada tapi gak terlalu besar tapi tetap ada South Africa ada kemudian di Kenya, di Nigeria karena negara-negara yang berkaitan dengan proyek seperti perminyakan, pertambangan pertambangan itu kan ada tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara ini alatnya beredar di seluruh dunia dan juga kebutuhan operasional yang daily seperti bahan-bahan kimia jadi itu pertemuan ini adalah mempererat silaturahmi memperkuat yang sudah ada dan merintis hal yang baru jadi silaturahmi itu membuat rezeki ini oh iya yang penting kan silaturahmi ada keahlian, ada kepercayaan kamu membuat rezeki ini oh iya download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia